Untuk mencapai suatu kebenaran logis, Popper memberikan sebuah gambaran tentang sebuah angsa. Dengan observasi angsa putih, berapapun jumlahnya, kita tetap tidak akan sampai pada kesimpulan semua angsa berwarna putih. Lain halnya jika kita mencari angsa dengan warna selain putih, maka kita sudah dapat menyangkal teori bahwa seluruh angsa berwarna putih. Metode berfikir induktif mencoba menegaskan bahwa semua angsa berwarna putih, tetapi bagi Popper, ilmu pengetahuan mestinya harus berusaha mencari angsa yang tak berwarna putih. Inilah yang kemudian oleh Popper disebut sebagai The Thesis of Revitability, yang artinya sebuah hipotesis atau teori bersifat ilmiah apabila secara prinsipil terdapat kemungkinan untuk menyangkalnya. Jadi semakin besar kemungkinan sebuah hipotesis untuk disangkal maka semakin kukuh pula kebenarannya.